Basarnas bersama relawan dan juga pihak TNI kembali menemukan dua korban meninggal dunia di runtuhan rumah makan berlantai 2 di Jalan Wahab Azasi, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pasca bencana yang mengguncang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Korban baru dapat ditemukan setelah pihak Basarnas mengerahkan alat berat guna mencari korban. Kedua korban yang berjenis kelamin wanita merupakan karyawan dari rumah makan tersebut yang sedang istirahat dan tidur di lantai 2. Kepala Basarnas, Oktav Vianto yang ikut dalam pencarian korban mengatakan pihaknya sudah menemukan total empat korban dari reruntuhan tersebut dan semuanya sudah ditemukan tidak bernyawa. Dalam informasi kan ada beberapa korban yang lebih dari satu. Ini tim langsung mengejar lagi pemerintah ini biar untuk menemukan korban jika ada. Nah, benar-benar tidak ada korban yang lebih dari satu lagi. Total korban yang ditemukan berapa, Pak? Gimana? Kendalanya yang dihadapi. Kendalanya tadi karena kita menggunakan dua teknik yaitu menggunakan alat berat dan manual. Jadi kita harus hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.